selamat menikmati apalagi dengan channel sahabat pembelajar sobat pembelajar sekalian kita melanjutkan pelajar kita tentang rapor pendidikan mengapa saya buat tutorial ini karena ada update terbaru dari platform rapor pendidikan begitu mari kita menuju ke TKP kita buka browser kita bisa menggunakan meskipun atau menggunakan google chrome klik saja rapor pendidikan .kemedikbud.go.id kemudian enter kita tunggu sekarang sudah muncul platform rapor pendidikan kemudian klik lihat hasil satuan pendidikan kita diminta login nah inilah platform rapor pendidikan bisa kita baca secara online seperti biasa ada warna kuning ada warna hijau ada warna merah mungkin dan mungkin ada warna biru kemudian ini juga bisa kita download dimana tepat downloadnya disini di menu tindak lanjut klik saja nah disini kalau yang versi lama hanya ada menu untuk rapor pendidikan untuk yang versi baru ada untuk rekomendasi PBD perencanaan perbasis data inilah yang akan kita telah kita pelajari hari ini bagaimana cara mengunduh rapor pendidikan seperti biasa klik saja unduh maka muncul disini laporan rapor pendidikan nah kemudian kita unduh unduh rekomendasi PBD klik saja unduh rekomendasi PBD maka otomatis ini ada dua dokumen yang terunduh pertama adalah rekomendasi PBD dan urean kegiatan arkas temukan file default to download komputer anda kita close kita lihat ke bawah nah inilah ada file rekomendasi PBD dan ada file urean kegiatan arkas untuk laporan ini sudah kita pelajari di video video kita saya terdahulu sekarang kita coba membuka rekomendasi PBD dan urean kegiatan arkas kita buka saja yang ini nah inilah file rekomendasi PBD kita lihat ada tiga sheet yaitu panduan membaca prioritas rekomendasi dan seluruh rekomendasi jadi sebelumnya kita harus membaca dulu dulu saya besarkan ya nah kita kita baca dulu panduan panduannya agar kita tidak salah memaknai dan juga kita bisa mengambil manfaat dan selanjutnya merencanakan berbasis data berdasarkan rekomendasi ini ya silahkan nanti dipelajari sendiri ya nah selanjutnya lihat prioritas rekomendasi nah prioritas ini ada ada tiga hal yang sering direkomendasikan yaitu tentang literasi numerasi dan indeks karakter ya ini perhatikan ini rekomendasi pertama A2 yaitu tentang literasi eh numerasi disini yang kedua tentang numerasi literasi yang ketiga tentang numerasi juga yang keempat tentang literasi juga dan yang kelima adalah tentang karakter jadi kalau yang prioritas rekomendasi ini seputar literasi numerasi dan indeks karakter nah kemudian kita lihat seperti apa seluruh rekomendasi nah kalau seluruh rekomendasi ini ini menyeluruh ya lebih banyak dari sekadar literasi numerasi dan indeks karakter kita lihat disini ada kemampuan numerasi yang pertama ada yang kedua rekomendasi kemampuan literasi yang ketiga masih numerasi yang keempat juga literasi yang kelima ini indeks karakter nah berikutnya yang ke enam ada juga numerasi yang ketujuh ada juga karakter yang ke delapan masih literasi yang sembilan literasi 10 literasi nah yang ini yang tiga belas rekomendasi tiga belas ini di empat iklim keamanan sekolah kemudian yang empat belas masih karakter yang ke lima belas iklim keamanan sekolah yang enam belas masih juga karakter lapan belas masih keamanan sekolah kita lihat ke bawah nah ini D delapan iklim kebenekaan D delapan di seluruh rekomendasi nah untuk yang prioritas ini jumat tiga yaitu literasi numerasi dan karakter oke sekarang kita pelajari seluruh rekomendasi ya nah perhatikan ya misalkan disini kemampuan kemampuan numerasi kategori capaian di bawah kompetensi minimum nah akar masalahnya apa sebagian besar berusaha didik dalam kategori dasar dan cakap terutama dalam hal kompetensi pada domain bilangan skornya 48,18 kompetensi pada domain aljabar 47,19 dan seterusnya nah rekomendasinya disuruh memenangi yaitu guru-guru diminta membuka pemanfaatan platform mendekat mengajar untuk peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah terkait materi numerasi nah ini ini disuruh benahi sudah ditunjukkan bagaimana nanti program yang harus dikerjakan oleh sekolah dalam ini kepala sekolah dan guru dan selanjutnya nanti bisa dipelajari sendiri ya nah berikutnya kita coba lihat di kegiatan arkas kita coba di kegiatan arkas nah yang ini ya urean kegiatan arkas dan disini juga ada lembar kerja arkas ya kita lihat urean kegiatan arkas disini sudah detail sekali deskripsi penahi tadi pemanfaatan platform mendekat mengajar untuk peningkatan kapasitas guru dan kepala sekolah terkait materi ilustrasi numerasi karakter kuali pembelajaran dan kepemimpinan instruksional disini bahkan ada link yang bisa kita pelajari disini ada nomor kegiatan arkas kode kegiatan nama kegiatannya sampai penjelasan misalkan disini namanya arkas nanti juga timbul biaya disini pembayaran langganan internet kenapa butuh pembayaran langganan internet disini guru mengunduh dan menggunakan platform merdeka mengajar secara rutin untuk meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan maka perlu dianggarkan untuk pembayaran langganan internet berarti kalau internetnya itu belum memadai atau bahkan belum ada maka kita diminta rekomendasi ini untuk memasang internet nah kita coba sekarang klik ini kita coba copy link ini apa isinya oke nah ternyata seperti ini jadi ini adalah deskripsi kegiatan benahi 1-10 satuan pendidikan gembibut nah disini ada termasuk linknya linknya sebagai sumber untuk belajar bagi kepala sekolah dan guru kita coba buka linknya yang ini kita klik saja nah ternyata disini banyak sekali video-video yang perlu dipelajari oleh guru coba saya besarkan ya yang bisa di pelajar di